Tentang kedudukan sholat dalam Islam Kedudukan sholat dalam Islam Ini punya kedudukan yang tinggi dalam Islam Yang pertama tadi Merubahkan rukun Islam Yang kedua Kemudian juga Sholat Merubahkan tiang daripada agama ini Sholat juga Yang pertama dihisap nanti pada hari kiamat Dan sholat merubahkan sebaik-baik amal Nabi SAW bersabda Rasul amri al-islamu Wa amuduhu as-salatu Wa zirwatu sanamihi al-jihadu Fisabilillah Rasulullah SAW bersabda Bahwa pokok perkara Al-Islam Tiangnya al-salat Dan puncaknya al-jihad di jalan Allah Ini riwayat yang sahih Imam Ahmad, Tirmidhi Dan Ibn Majah Kemudian hadis Nabi SAW bersabda Sadidu Wa qaribu Wa amalu Wa khayiru Wa alamu Anna khayra a'malikum assalah Wa layuhafid ala wudu'ila mu'minun Nabi SAW bersabda Sadidu Wa qaribu Wa amalu Wa khayiru Wa alamu Anna khayra a'malikum assalah Wa layuhafid ala wudu'ila mu'minun Kata Nabi SAW Nuruskanlah Arti berlaku lurus Istiqamah Di atas jalan yang hak Wa qaribu Dan mendekatlah kepada Allah SWT Wa amalu Beramalah As-sahihah Di juz yang pertama Di sini Nabi menyebutkan bahwa Sebaik baik amal Alah sholat Makanya ini tiang agama Yang harus kita laksanakan Setiap hari Merupakan rukun islam Dan juga merupakan Fardu'aynin 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 itu artinya Wajib atas setiap muslim dan muslimah Itu fardu'aynin Solat yang lima waktu Merupakan fardu'aynin Ada yang fardu'kifayah Seperti contohnya Solat Jenazah Solat jenazah Itu fardu'kifayah Artinya kalau sebagian orang yang beriman Menyolatkan jenazah seorang muslim Yang lain gugur kewajibannya Itu yang dikatakan Fardu'kifayah Tapi kalau fardu'aynin Setiap muslim Muslimah wajib melaksanakannya Gak bisa Digantikan dengan yang lain Tetap dia wajib Melaksanakan solat Makanya solat ini wajib Atas semua manusia Baik di orang kaya Orang miskin Orang fakir Atasan Bawahan Pimpinan Majikan Pembantu Supir Dan siapa saja Wajib solat Fardu'aynin Kalau ditinggalkan Maka dia telah berbuat dosa besar Yang paling besar Ya kan Bidin Azakmullah Tentang solat ini Nabi Menerima Kewajiban Solat yang lima waktu Dimana Dimana Di bumi Atau di langit Di langit Nabi terima Ketika Isra' Dan Mi'raj Dari Lima puluh Solat Allah wajibkan Sampai lima solat Dan lima solat ini Gak akan dirubah Sampai hari kiamat Wajib Atas setiap Mu'min dan mu'mina Setiap muslim dan muslimah Wajib Lima solat ini Nabi terimanya Yaitu ketika Mi'raj Di langit yang ketujuh Setelah itu Sidratul Muntaha Nabi terima disana Setelah itu Arsnya Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Nabi diperlihatkan Tentang surga Diperlihatkan oleh Allah Tentang neraka Dan riwayat tentang Isra' dan Mi'raj Nabi sahih Dan ini wajib Diimani Kemudian juga Yang perlu diperhatikan Isra' dan Mi'raj Ini Diwajibkan tentang Solat Menunjukkan tentang Pentingnya masalah Solat Tapi kalau kita lihat Sebagian kaum muslimin Dia sibuk Bukan melaksanakan Solat Tapi sibuk Dengan apa? Perayaan Isra' dan Mi'raj Ini gak ada Dalam Islam Nabi gak pernah Mengadakan Isra' dan Mi'raj Sama seperti Nabi tidak pernah Juga mengadakan Peringatan maulid Nabi Nabi gak pernah Nabi gak pernah Mengadakan peringatan Maulid Nabi Nabi gak pernah Mengadakan peringatan Isra' dan Mi'raj Nabi gak pernah Mengadakan peringatan Tahun baru Islam Nabi gak pernah Mengadakan Peringatan Nuzul Quran Atau yang gak ada Kita ini Beribadah Kepada Allah Sesuai dengan Apa yang Nabi contohkan Jangan mengadakan Sesuatu yang baru Dalam agama Yang Nabi gak contohkan Orang itu Menyimpang Gak diterima Amalnya Dan sesat Sebagaimana Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Seperti yang sudah Saya jelaskan Karena sesuatu yang baru Agama Bid'a Kata Nabi Jauhkan dari kalian Setiap perkara-perkara Yang baru Karena setiap perkara Yang baru Dalam agama Bid'a Dan setiap Bid'a Adalah Sesat Jadi jangan kita Adakan Yang Nabi Yang Nabi Dikaitkan Juga Yang pertama Yang pertama Dihisap Dari kiamat Masalah Solat Yang Nabi Juga suruh Ajarkan Istri kita Anak kita Apa Solat Tujuh tahun Disuruh Solat Bukan disuruh Puasa Atau yang lainnya Tapi solat Makanya Nabi Sallallahu Bersabda Muru Auladakum Bissolati Wahum Abna'u Sab'i Sinin Wadribuhum Aleyha Wahum Abna'u Aashrin Wafarriqu Bainahum Filmadaji Kata Rasulullah Perintahkan Anak kamu Solat Ketika Umur Tujuh Tahun Kalau Sepuluh Tahun Dia belum Solat Pukul Dan pisahkan Tempat tidur Mereka Hadisnya Ada Di buku Ini ada Hadisnya Kemudian Tentang Keutamaan Solat Bahwa Solat Mencegah Perbuatan Keji Dan Mungkar Solat Sebaik-baik Amal Setelah Syahadatin Solat Mencuci Dan Membersihkan Kesalahan Anak Adam Solat Menghapuskan Dosa-dosa Kecil Dan Solat Sebagai Cahaya Bagi Pelakunya Orang Solat Itu Ada Cahaya Di dunia Dan Juga Nanti Di akhirat Sebab Nabi Bersabda Wassalatu Nurun Dan Solat Itu Cahaya Solat Itu Cahaya Dan Orang-orang Yang Solat Itu Akan Diberikan Cahaya Nanti Pada Derajat Derajat Menghapuskan Kesalahan Dengan Kita Solat Akan Dinaikkan Derajat Kita Di Sisi Allah Subhanahu Ta'ala Kemudian Juga Ketika Orang Solat Berjamaah Ke Masjid Dia Wudu Di Rumahnya Setiap Langkah Yang Dia Berjalan Menghapuskan Dosa Dan Mengangkat Derajat Jadi Kita Dianjurkan Wudu Kita Di Rumah Kemudian Kita Berangkat Ke Masjid Kata Nabi Sallam Kata Rasul Barang Siapa Yang Berwudu Di Rumahnya Kemudian Dia Pergi Ke Satu Masjid Dari Masjid Masjid Allah Untuk Melaksanakan Kewajiban Dari Kewajiban Yang Allah Bebankan Kepadanya Lima Waktu Solat Yang Lima Waktu Maka Langkahnya Yang Pertama Menghapuskan Dosa Yang Kedua Mengeninggikan Derajat Hadis ini Sohih Derajatkan Oleh Imam Muslim Kemudian Juga Orang Yang Solat Disediakan Jamuan Di Surga Orang Yang Solat Itu Kalau Dia Mengerjakan Solat Dengan Berjamaah Meskipun Dia Sampai Ke Masjid Dia Sudah Rutin Mengerjakan Solat Berjamaah Yang Lima Waktu Sampai Di Masjid Orang Sudah Bubar Sampai Di Masjid Orang Sudah Selesai Dia Tetap Mendapatkan Pahala Jamaah Itu Perhatikan Jadi Ketika Kita Berwudu Kemudian Kita Dengar Adhan Kemudian Kita Wudu Berjalan Kita Menuju Masjid Sampai Di Masjid Orang Sudah Selesai Solat Maka Kita Mendapatkan Pahala Berjamaah Untuk Melihat Hadisnya Di Halaman 35 Man Tawad Dua Fahsana Wudu'ahu Thumma Raha Fawajadan Nasa Qad Sallahu A'atahu Allah Azza Wajalla Mithla Ajri Man Sallaha Wah Hadaraha La Yang Kusud Dhalika Min Ajri Him Syai'a Nabi Sosom Persabda Barang Siapa Yang Wudu' Lalu Dia Membaguskan Wudu'nya Kemudian Menuju Masjid Tapi Ia Dapati Orang Orang Telah Sholat Maka Allah Azza Wajalla Memberinya Pahala Orang Yang Sholat Dan Menghadirinya Tanpa Mengurangi Pahala Mereka Sedikit Pun Juga Hadis Ini Sahih Abu Daud Nasai Nabi Sosom Menyebutkan Orang Yang Dia Berwudu Dia Niat Sholat Berjamaah Tiba-tiba Sampai Di Mesjid Orang Sudah Sholat Maka Allah Memberikan Pahala Sholat Berjamaah Makanya Para Ulama Menjelaskan Ulama Salaf Kalau Sudah Sampai Di Mesjid Yang Disitu Ada Imam Rawatib Maka Tidak Ada Mengerjakan Lagi Jamaah Yang Kedua Apalagi Jamaah Ketiga Keempat Kelima Cukup Jamaah Sekali Jamaah Yang Dikuman Adhan Yang Komat Itu Jamaah Maka Imam Shafi Rahimah Allah Dalam Kitabnya Al-Um Dia Menjelaskan Bahwa Termasuk Kesalahan Itu Jamaah Yang Kedua Atau Ketiga Jamaah Sekali Dan Kita Datang Ke Masjid Dengan Niat Sholat Berjamaah Setelah Dikuman Adhan Itu Kita Sampai Di Masjid Seandainya Sudah Selesai Sholat Kita Mendapatkan Pahala Sholat Berjamaah Yang Mengatakan Demikian Siapa Rasulullah Sallallahu Alihi Wa Al-Sallam Kalau Ada Jamaah Yang Kedua Ketiga Orang Akan Santai Dia Berlambat Lambat Nanti Juga Bisa Kita Sholat Berjamaah Lagi Tapi Kalau Jamaah Sekali Itu Saja Begitu Dikuman Adhan Semua Orang Berbunung Datang Masjid Karena Jamaah Yang Pertama Dan Itu Dijelaskan Oleh Para Ulama Tentang Masalah Ini